Interaksi Dubes RI Kali ini nampaknya nggak usah jauh-jauh ya Kita kejiran saja ke tetangga kita ya Mudah-mudahan keadaannya sehat Nah Duta Besar Republik Indonesia Untuk Malaysia ini adalah orang yang Sudah sekian lama di Malaysia Mewakil Indonesia sebagai representasi Dan juga perwakilan negara Bersama kami Duta Besar Republik Indonesia Luar biasa dan berkuasa penuh Untuk Kerajaan Malaysia Pak Harmono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Saya sangat baik Kalau Pak Deha baik ya Alhamdulillah Baru berbuka nampaknya tadi kami sempat melihat Tuh lagi tak jilan Bahkan disini Pukul disini 7.24 Kalau disana berarti 6.24 Kita 18.01 tadi tuh Oh lebih awal Jadi lebih awalan Malaysia ternyata ya Kabar baik disana semua Selamat Ramadan Alhamdulillah baik semua Lancar-lancar aja Semua Sekarang ini berbeda dengan Puasa tahun lalu ya Jadi sekarang ini Nuansanya sudah Nuansa yang normal Artinya Orang-orang di jalan-jalan Di pasar-pasar apa Yang di tajil tuh udah penuh Kalau tahun lalu masih dibatasi Sekarang sudah Kembali ke normal Sudah nggak ada askar yang lari-lari Ngejar-ngejar masyarakat Semua sekarang lari-lari ngejar tajil Jadi sudah bahagia ya Masyarakat sudah bisa Leluasa beribadah ya Pak Dubes ya Sudah-sudah Tidak ada pembatasan Di mesin Ataupun di pasar-pasar Kalau disini kan Kalau bulan puasa itu Pasar tajil itu Memang penuh sekali ya Dan Kemarin kita lihat pun Sudah normal Orang sudah biasa Tidak ada lagi Orang pakai masker Sudah Sudah normal lah ya Kalau boleh dibilang normal Tidak ada lagi Yang tanya-tanya Soal Apa Vaksin Soal masjid jahat Dan lain-lain Jadi semua sudah Sudah kembali ke Kehidupan awal Seperti hanya di Jakarta Iya Pak Dubes Kalau biasanya kan Kita pengen tahu ya Makanan khas Kemarin saya ke Mesir Itu kan tanya tuh Kalau di Mesir Itu makanannya apa Tapi karena Malaysia Saya yakin makanannya Hampir sama Gak perlu kali Saya tanya sama makan Hampir sama Hampir sama Hanya ada Hidangan Khusus Yang hanya Keluar di bulan Puasa Yaitu Bubur Bubur lambok Namanya Bubur lambok Bubur lambok Itu Memang hanya Keluar di bulan Puasa saja Tetapi kalau yang lain-lain itu Yang jualan juga Orang Indonesia juga Mayoritas ya Jadi kalau misalnya Mau nyari ketuk gitu ya Atau mungkin Mau nyari Apa lemang gitu Ada Ada banyak Lemang Lemang Saya baru Saya baru ngomongin lemang Karena saya lagi penasaran Sama Surabi Ada 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 Lengkap ya Malaysia tuh enak Berasa di rumah sendiri Tapi Tapi kalau orang kita Bagaimana selama Ramadhan nih Terutama ya PMI dan juga Warga kita yang memang Bermukim di sana Pak Debes Kalau kita lihat Karena kehidupan Sudah normal Ya mereka pun Sudah biasa ya Sudah kembali Seperti Sebelum COVID Jadi Ya Sudah normal lah ya Tidak ada Tidak ada Pembatasan apapun Tidak ada Apa Larangan ini Larangan itu Tidak ada Larangan untuk Berbuka puasa Bersama Disini boleh Ya kalau di Indonesia Nggak boleh ya Karena Pak Jokowi Katanya Kalau pejabat Nggak boleh gelar Buka puasa bersama Itu Ya artinya disini Sudah dianggap Jauh lebih normal Nah ekonomi Bagaimana Pak Debes Karena pasca pandemi Terlebih nih Malaysia kan juga Baru suksesi kepemimpinan ya Ada PM baru Yang sangat dekat dengan Indonesia Yaitu Anwar Ibrahim Pasca suksesi Dan pandemi Bagaimana ekonomi Malaysia nih Ekonomi kalau kita Lihat Statistik terakhir Bulan lalu Yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Malaysia Atau Bank Negara Malaysia Itu Menunjukkan Trend yang cukup Bagus lah ya Pertumbuhan Ada di angka Sekitar 5,2 Ya Jadi Ini sudah Sudah cukup baik Memang Persoalannya kan Malaysia itu Karena lockdown Waktu itu Turunnya Tajam sekali kan Karena lockdown Jadi Ya sekarang Trendnya sudah Mulai Membaik Hanya memang Persoalannya Sekarang Barangkali juga Persoalan yang Sama di Indonesia Dan di negara-negara lain Harga-harga Kebutuhan pokok Ini memang Mulai merangkak lah ya Mulai merangkak naik Ya Biasalah Di Indonesia pun Kalau bulan Ramadhan Kan juga demikian Jadi Persoalan sekarang Yang dikeluhkan Oleh masyarakat Adalah Harga-harga Kebutuhan pokok Yang Mulai Naik lah ya Karena ya Normal ya Karena memang lagi High season lah Ibaratnya Mau Selalu Di negara-negara kita pun Bisa di negara muslim Pada umumnya Kita juga Begitu ya Ada berapa isu Kalau kita Ngomongin soal Malaysia ya Isu paling Aktual Dan selalu berkembang Adalah soal PMI kita ya Pekerja Mikrar Indonesia Di Malaysia Isu kedua adalah Soal Kerjasama kita Soal sawit ya Karena kita punya Kepentingan yang sama Di perdagangan dunia Terutama di WTO Saya ingin tahu Lebih dalam Soal dua isu tadi Karena kita punya Kepentingan yang sama Tapi ada satu hal Yang berkembang nih Pak Dubes Kami dengar Kasus Lima tahun yang lalu Yang sempat tertunda Persidangannya Akan dikelar kembali Ini berkaitan dengan Mantan majikan Dari Mariance Yang dulu sempat viral Dan juga menjadi Perhatian masyarakat Pak Dubes Iya ya Jadi Memang kasus Mariance ini Kemarin mungkin Sempat ramai di Indonesia Setelah BBC ya BBC Indonesia Itu membuat Film dokumenteri Kebetulan Saya juga ikut Di wawancara Dan memang Ini Kasus ini Sempat Mangkrak Barangkali ya Lebih Lima Dan lima tahun Dan saya minta Kepada Jaksa Agung Beberapa waktu yang lalu Mempertanyakan Kenapa ini kok Kasusnya Lima tahun Tidak bergerak Ya Dan ini kan Buat Indonesia Isu yang sangat Sensitif Orang yang disiksa Demikian kejam Kok dianggap Tidak penting Sehingga kasusnya Dibiamkan lima tahun Tapi alhamdulillah Setelah kita Apa Tanya ke Jaksa Agung Akhirnya kemarin Sudah disidang Diangkat kembali Ya Memang selalu Begitu Jadi masalahnya apa Sampai terkatung-katung itu Kasus hukumnya Jadi statusnya kan Waktu 2017 Itu Dinyatakan Kalau bahasa Indonesia Kira-kira Dilepaskan Tapi tidak Dibedaskan Oke Tahanan kota lah Atau tahanan rumah Nah Dilepaskan Tapi dia boleh bekerja Ya Boleh Nah Waktu saya tanya Kenapa kok ini Kasus sampai lima tahun Tidak bergerak Dibiamkan saja Alasannya pun Menurut saya Ya Tidak Tidak terlalu ini lah ya Karena masih ada Dua saksi yang Perlu dimintai Keterangan Dan saksi itu Sebetulnya bukan saksi Yang suka Dicari Karena yang belum Dimintai keterangan Adalah Penyidik Dan juga Dokter forensik Ya Jadi Loh kan Kalau penyidik Dan dokter forensik Kan ada disini Punya aparat Semua gitu ya Pak ya Jadi kan ini Kesannya Jadi Seolah-olah Ada semacam Pembiaran Begitu ya Atau Ada kesan Tidak dianggap serius Masalah ini Padahal dari sisi kita Ini kan Masalah yang sangat serius Orang yang disiksa Demikian kejang Kok tidak ditanggapi Secara serius Ya Tapi ya kemarin Sudah disidang lagi Dan ya mudah-mudahan Ini tetap Terus bergulir Ya Dan ada juga Kasus-kasus lain Yang sempat Terhenti Begitu Ya setelah kita Kita pertanyakan lah Akhirnya juga sudah Mulai bergerak lagi Kasusnya Jadi Ini saya kira Persoalan yang Selama ini Kita rasakan Dimana Kesannya itu Tidak ada Keseriusan Dalam Penegakan Hukum Kepada Majikan-majikan Yang jelas-jelas Ternyata Telah melakukan Apakah itu Penganiayaan Apakah itu Eksploitasi Jadi ini yang Selalu kita Minta kepada Malaysia Agar Keadilan itu Betul-betul Ditegakkan Karena kalau tidak Ini Buat Indonesia Menjadi masalah Yang serius Kan Kok pelanggaran Diandat Kadang-kadang kan Keterlaluan juga ya Selain penyiksaan Yang kemarin Mari hancur Juga Kaktus-kaktus Yang gaji Tidak dibayar Sampai 12 tahun 10 tahun Bahkan terakhir Minggu lepas Ada kita Dapatkan Kasus yang 19 tahun Tidak dibayar 16 tahun Tidak dibayar Ini kan Buat kita Seperti perbudakan ya Ya Dengan sendirinya Bagaimana orang Bekerja 19 tahun Hanya sekali Keluarganya Itu dikirimi uang Itu 200 ringgit Ya Padahal Majikannya Itu keaya raya Rumahnya Tiga Dia datu Dia dokter Yang jadi Menurut saya Ini Ada Semacam Mindset Seolah-olah Kalau Dia pekerja Dari Indonesia Ini Diremehkan Karena Di rumah yang sama Di rumah yang sama Bekerja juga Ada Pembantu Atau asisten rumah sana Dari Filipin Dia bekerja berdua Orang Filipin Dan orang Indonesia Yang orang Filipin Itu Gajinya dibayar lancar Dia punya rekening bank Dia punya Egin kerja Dia Diberikan kebebasan Kalau dia mau belanja Tetapi Kenapa yang orang Indonesia Kok Diperlakukannya Berbeda Jadi kan ini Seolah-olah Ada Diskriminasi Kalau orang Indonesia Itu Disepelekan lah Gila-gila gitu Sementara Kalau warga negara lain Kok Diperlakukan Dengan Jauh Lebih baik Yang sama Terutuhnya negara Padahal dia Pekerja di rumah yang sama Majikannya sama Tapi Perlakuan-perlakuannya Kok Berbeda Jadi Ini kan Menimbulkan Apa ya Pesan buat saya Ada Semacam Cara Pandang Gimana Kalau Pekerja rumah Tanda dari Indonesia Itu Dianggapnya Spele Spele Boleh kemudian kita Ditindas ya Secara hukum Tidak dibayar pun Boleh-boleh saja Padahal dia orang Kaya-raya Rumahnya aja Tiga Rumahnya tingkat Tiga Tingkat-tingkat Kaya-raya Jadi Ini bukan Persoalan Ketidakmampuan Untuk membayar Tetapi Ada Kesengajaan Karena Orang Indonesia Lalu tidak dibayar Tapi ini jadi Gambaran umum Tidak Atau ini hanya Kasus-kasus Ya Notabene Kasus kecil saja Dan tidak Merepresentasikan Keadaan umum Pak Dubes Kasus semacam ini Banyak sekali Banyak sekali Bukan Bukan Sepuluh atau Dua puluh Kita bicara Ribuan gitu ya Kalau Kalau dibilang ini Suatu Kasus yang Insidental Tapi jumlahnya Banyak Kenapa Banyak sekali Dan ini kan Bukan baru sekali Ini terjadi Ini kan Dari dulu Yang selalu Kita persoalkan Kan Perlakuan-perlakuan Yang seperti ini Jadi bukan Kalau begitu Tidak usah kirim PMI kita Terutama untuk Sekter domestik Kalau gitu Pak Dubes Kalau Mas Asrofil Tanya saya Pendapat Pribadi saya Ya Karena Karena Ini juga Buat saya Pendangan saya Pribadi Karena Kita Pengirim Penkerja rumah tangga Atau ART PRT Justru Ini Menempatkan kita Pada posisi Yang Lebih rendah Dibandingkan Malaysia Ya Kan Kita kan selalu Bilang Oh kita ini Negara besar Ekonomi kita Bagus Tetapi Karena kita Mengirinkan PRT Lalu Dianggapnya Indonesia Itu kan Kan hanya Negara-negara Yang Kategorinya Apa ya Ibaratnya miskin lah gitu ya Bahasanya Filipin Dan ini Yang menjadi Persoalan adalah Selain kita Dipandang Menjadi Dilendahkan Karena Mengirim Membatu Begitu Juga Perlakuan-perlakuan Yang menurut saya Ini Tidak bisa diterima Tidak bisa diterima Di zaman modern sekarang Kok ada orang Yang dengan Sengaja Ya Bukan karena Tidak mampu Dengan sengaja Tidak mau Membayar Pekerjanya Sampai 19 tahun Hampir 20 tahun 10 tahun 17 tahun Dan ini Banyak ya Sebagai gambaran Mas Asrofil ya Di KBR itu kan Ada yang namanya Shelter ya Tempat penampungan Itu sekarang ini Ada 123 orang Ya Yang Diselter KBR Dengan berbagai macam Persoalannya Tetapi Mayoritas Masalah yang Dihadapi Dari 123 Itu 70 orang Dia lari ke KBR Karena tidak dibayar Gajinya Jadi Kalau kita gunakan Sample Ya Kita gunakan Sample Yang ada Yang kita tangani Itu 50% lebih Kasusnya Adalah Kasus Gaji Tidak dibayar Kalau Statistiknya Menunjukkan Lebih dari 50% Apakah kita Dapat Mengambil Kesimpulan Bahwa ini Hanya Insiden Tidak mungkin Kan 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 Begitu Sebenarnya Itu yang Ada di Di KBR Yang kita Tangani Yang orang itu Lari ke KBR Atau Dilaporkan Ke KBR Tetapi Yang di luar sana Yang Yang tidak Melapor Yang tidak punya Akses Untuk kita Bantuan Yang tidak punya Akses Berapa banyak Kalau kita Menggunakan Sample Yang ada Di KBR Itu artinya Lebih dari 50% Itu Persoalannya Persoalan Gaji Tidak dibayar Bekerja Berlebihan Tidak boleh Komunikasi Yang begini Beginilah Ini Ini Kalau lebih Dari 50% Kan kita Tidak bisa Nah masalahnya Pak Dubes Kan kita Sudah memperbaiki Kerjasama kita Dengan pemerintah Malaysia Terutama Pasal Anwar Ibrahim Jadi Prime Minister Sudah ada Perbaikan tidak Sisi Pengawasan Saya tidak Melihat Hal yang Kecil Sekalipun Yang menunjukkan Bahwa ada Perbaikan Tidak Tidak Sampai saat ini Sampai katakanlah Kalau PM Anwar Ibrahim Itu berkuasa Sejak 24 November Sampai sekarang Atau katakanlah Sejak Berkunjung Ke Indonesia Tanggal 8-9 Januari Yang lalu Dimana disitu Juga PM Anwar Ibrahim Berjanji Kepada Presiden kita Akan menyelesaikan Masalah-masalah Yang dihadapi Oleh pekerja Kita di Malaysia Dalam waktu 6 bulan Waktu itu Kan ngomongnya Sampai sekarang Ya Saya tidak melihat Ada upaya Yang Yang sungguh-sungguh Untuk Menyelesaikan Masalah ini Paling tidak Tidak ada Upaya Misalkan Memanggil saya Oke Pak Dubes Ini apa sih Masalahnya Mari kita selesaikan Itu tidak ada Sampai sekarang Yang ada Justru Kasus-kasus Yang terus Muncul Setiap hari Seperti ini Dan Yang menjadi Persoalan Kita kan Kita melihat Bahwa Penegakan Hukum Itu Sangat Tidak Adil Lebih Ini kenapa Kita merasanya Kita dilecehkan Pak Dubes Sama rasanya Kita sedang dilecehkan Pak Dubes Saya Saya pribadi Merasa demikian Itu mungkin Sebenarnya Kalau Mas Asrofi Lihat Wawancara-wawancara Saya Termasuknya Di BBC Itu kemarin Kan Kelihatan Ya mungkin Ya Apa Ke Kegelisahan Saya Menyaksikan Kenapa Kewarga kita Di sini Selalu Menjadi Pertanyaan kita Kenapa Warga negara Indonesia Apakah Ada hal Sosio Budaya Sosio Kultur Yang akhirnya Menjadi Pembenar Treatment itu Ke PMI kita Di sana Ini kan Begini Kita selalu Mengatakan Atau kita sering Mendengar Setidaknya Bukan kita Mengatakan Tapi kita Mendengar Kita ini Negara Serumpun Kan Gitu Apa Tapi dalam Praktiknya Kenapa kok Kita sebagai Negara Serumpun Justru Warga Kita Itu Diperlakukan Tidak Mencermingkan Bahwa kita Ini saudara Atau kita Ini Serumpun Justru Kita Diperlakukan Jauh Lebih buruk Dibandingkan Dengan Negara-negara Yang bukan Serumpun Kan Kesimpulannya Menjadi Demikian Lalu Kita Bertanya Lalu Apa Makna Dari Negara Serumpun Itu Apakah Kita Mendapat Perhatian Husus Tidak Apakah Kita Mendapatkan Perlakuan Husus Pekerjaan Kita Tidak Juga Justru Yang Terjadi Banyak Pelanggaran Pelanggaran Justru Dialami Yang Dialami Pekerja Indonesia Nah Kadang-kadang Kadang-kadang Yang kita Rasakan Kalau kita Mau Mempersoalkan Oh Jangan Dukat Kita Negara Serumpun Kita Harus Baik-baik Mari kita Selesaikan Baik-baik Tetapi Tau Tidak Juga Jadi Maunya Apa Malaysia Apakah Mau Kalau kita Kemudian Menyetop Memorandum Pengiriman PMI Kita Kesana Ya Kalau mereka Tentu Tidak Mau Tapi Kalau Seperti Diteruskan Kita Tersakiti Dan Terzolimi Saya Sudah Pernah Nyatakan Kemarin Kebetulan Ibu Menater Kan Belum Lama Dari Sini Ya Saya Sudah Sampaikan Bu Inilah Udah Apa Si Manfaatnya Apa Si Untungnya Buat Kita Mengirimkan Pekerja Rumah Tangga Yang Nyata Yang Selalu Saja Menjadi Banyak Masalah Ini bukan Persoalan Persoalan Masalah Perlakuan Saja Tetapi Buat Saya Mungkin Waktu Beberapa Bulannya Lo Sempat Nonton Juga Di Tiki Indonesia Ini Kan Masalah Digniti Ini Masalah Martabat Bangsa Buat Saya Sebagai Orang Yang Hari-hari Menghadapi Ini Betul-betul Mengusik Harga Diri Saya Sebagai Orang Indonesia Ini Bukan Karena Kita Dipandang Rendah Sebagai Sebuah Bangsa Dan Negara Justru Kita Kesimpulan Saya Kesimpulan Saya Karena Kita Mengirimkan PRP Maka Kita Diantal Pendah Coba Kalau Yang Dikirim Tindak PRP Sekarang Kita Selalu Melihat Kalau Ada Penjabat Pak Duh Bos Saya Ini PRP Saya Jadi Bicaranya Kok PRP Terus Kok Melihat Indonesia Itu PRP Tidak Menanyakan Hal-hal Yang Lain Tapi Menanyakan Pak Duh Bos Ini PRP Saya Gimana Saya Perlu PRP Ini Jadi Kalau Melihat Indonesia Itu Yang Ingat Dalam Otaknya Barangkali PRP Bukan Yang Lain Lain Ini Kan Bagaimana Ini Masalah Buat Saya Masalah Masalah Serius Karena Saya Setiap Hari Menghadapi Bagaimana Perlakuan Perlakuan Yang Dialami Kalau Dibilang Ini Kasus Yang Insidental Kalau Kita Lihat Statisnya Yang Kita Tangani 50% Kasus Yang Seperti Kalau Kita Bukan Statistik Di atas Error Di atas 5% Maka Itu Kita Harus Mengulang Artinya Bukan Aksidental Bukan Insidental Kalau Kita Menggunakan Sample Yang Kita Tangani Statistik Yang Ada Di KBRI Ini Bukan Insidental Karena Mayoritas Bagaimana Caranya Untuk Bisa Mengubah Polanya Agar Tidak Mengirimkan Pekerja Pekerja Migran Yang Bekerja Di Sektor Rumah Tangga Menjadi Pekerja Profesional Di Bidang Apapun Toh Kita Juga Punya Banyak Profesional Yang Tidak Kalat Sanggi Dibandingkan Yang Ada Di Luar Sana Tetapi Persoalannya Pekerja Rumah Tangga Indonesia Itu Buat Orang Malaysia Itu Indispensible Mungkin Karena Bahasanya Sama Sama Muslim Jadi Preferensinya Preferensinya Itu Yang Terutama Yang Melayu Ataupun Bukan Melayu Juga Preferensinya Pasti Indonesia Karena Memang Kita Ini Memiliki Semacam Komparatif Advantage Takutnya Kita Jadi Punya Julukan Negara Pembantu Nanti Ya Itu Yang 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 Saya Bikin Bikin Gelisah Seolah-olah Kita Itu Dilihat Dilihat Sebagai Kalau ada Apa yang kamu tahu Soal Indonesia Katakan Datanya Eh Apa yang Indonesia Mungkin Yang ada Indonesia itu Pembantuan Kacau Ini Yang 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 Saya Kira Yang Perlu Perlu Direnungkan Ya Mungkin Kalau Mas Asrofi Pernah Mengiputi Tenggaduhan Disini Setahun Yang Lalu Itu kan Selalu Persoal saya Yang Kita Menyetap Itu Tapi Ini Juga Banyak Kami Dapatkan Ini Tesimoni Semacam Ini Ya Pak Contohnya Warga Negara Kita Transit Di KL Ketika Pemeriksaan Imigrasi Kok Kayaknya Ketus-ketus Ketemuan Orang Indonesia Padahal Kan Lagi Mau Wisata Bukan Mau Kerja Jadi Pembantu Mungkin Itu Apakah Dikambaran Umum Atau Hanya Insidental Tadi Saya Hayatin Ada Semacam Common Perception Ada Persepsi Persepsi Yang Banyak Dimiliki Kalau Melihat Indonesia Itu Aduh Jadi Karena Yang Yang Dilihat Ya Sebagai Bukan Pekerja-pekerja Konstruksi Atau Yang lain-lain Ini Masalah Sebetulnya Lebih Kepada Masalah Pembantu Pembantu rumah tangga Atau asisian rumah tangga Ini Yang Menurut saya Harus Betul-betul Direview Secara Secara Ini Karena Ini Bukan Masalah Persoalan Perlindungan Bukan Persoalan Perlindungan Saja Ini Lebih Kepada Persoalan Persoalan Jauh Lebih Besar Masalah 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 Bagaimana Onan Melihat Kita Kita Sukar Memangklaim Diri Oh Kita Ini Negara Hebat Negara Besar Negara Besar Kok Yang Dikirim Pembantu Yang Lucu Kita Negara Besar Presiden G20 Tapi Masih G20 Kok Yang Dikirim Pembantu Ini Jadi Ironis Mungkin Apa Sebaiknya Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Baik pusat Atau juga Pemerintah Daerah Karena Pemerintah Daerah Tentu Yang Memutuskan Adalah Dalam Ini Kementerian Pemerintah Kerjaan Sesuai Udah-Mudah Tetapi Kalau Rekomendasi Saya Buat Apalah Apakah Kalau Tidak Jadi Pembantu Di Males Itu Akan Mati Kelaparan Di Kampung Itu Katanya Gemari Pahalo Jinawi Pak D.H Ini Masalah Apa Masalah Afirmatif Kebijakan Perlu Ada Kebijakan Afirmatif Karena Yang Terjadi Begini Mas Kita Sudah Membuat MOU Yang Tujuannya Adalah Untuk Mengontrol One Channel Sistem Tetapi One Channel Sistem Ini Tidak Jalan Karena Orang Lebih Suka Memilih Yang Ilegal Itu Ini Persoalannya Kalau Kita Katakanlah Majikan Yang Mau Mengambil Melalui Jalur Resmi Melalui One Channel Sistem Dia Paling Tidak Kan Rata Rata Mengeluarkan Uang 15.000 Ringgit Ketakannya Tetapi Kalau Dia Ambil Yang Dari Ilegal Ya Katakanlah 6.000 Dari 6.000 Dia Potong 3 Bulan Gaji Atau 4 Bulan Gaji Artinya Dia Cuma Bayar 2.000 Atau 3.000 Pilih Yang mana Kira-kira Kalau Antara 15.000 Sama Yang 3.000 Belum Lagi Kalau Dia Ilegal Kan Tidak Harus Bayar Asuransi Tidak Harus Bayar Levi Dan Lain-lain Dan Ini Yang Menjadi Persoalan Kalau Ada Masalah Masalah Gaji Susah Kita Karena Tidak Ada Kontrak Kerjanya Legalnya Mana Karena Gak Ada Pembuktian Bisa Dibawa Keperdata Atau Pidana Dan Yang Terjadi Selama Ini Kalau Katakanlah Ada Pekerja Yang Ilegal Lalu Ada Majikanya Dalam Setiap Pemeriksaan Dalam Setiap Pemeriksaan Selalu Yang Dipersalahkan Kenapa Kamu Ilegal Kenapa Tidak Di Omongin Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Kepada Pekerja Yang Datang Tidak Mengurus Izin Kerja Pembantumu Karena Itu Tanggung jawab Majikan Mengurus Izin Kerja Itu Tanggung jawab Majikan Pekerja Gak Bisa Datang Ke Kantor Imigrasi Saya Mau Ngurus Permit Gak Bisa Kan Harus Majikan Ini Namanya Unfair Pak Dubez Ya Itu Yang Saya Persoalkan Selama Ini Karena Itu Karena Ada Mungkin Saya Banyak Ada Orang TikTok Ini Kan Penegakan Hukumnya Hanya Tajam Kepada Satu Sisi Tetapi Majikan Majikan Yang Jelas Dia Mempekerjakan Ilegal Tuh Praktis Tidak Pernah Tersentuh Tapi Kenapa Praktiknya Diskriminatif Kenapa Hanya Pekerja Migran Kita Kenapa Pekerja Migran Misal Misal Tadi Filipina Atau Mungkin Yang Paling Banyak Bangladesh Atau Pak Bangladesh Pembantu rumah Gak Ada Gak Gak Sudah Kita Seperti Bangladesh Bang Bangladesh Lebih Makmuran Kita Dibanding Bangladesh Tapi Ini Persepsi Yang Sudah Jadi Beginilah Persoalan Banyak Juga Kalau Pengamatan Saya Yang Sudah Berapa Tahun Disini Banyak Juga Orang Yang Melihat Indonesia Itu Indonesia 40 Tahun Yang Lalu Indonesia Yang Masih Miskin Yang Memang Waktu Itu Yang Dikirim Banyakan Pembantu Pembantu Ini Sudah Tertanah Oh Indonesia Itu Miskin Oh Indonesia Itu Negara Pengekspor Pembantu Katakan Sebenarnya Begitunya Ini Masih Ada Cara Pandang Cara Pandang Seperti Ini Ini Yang Menjadi Yang Membuat Saya Dalam Negeri Tidak Dibereskan Sampai Kapan Ini Akan Terjadi Terus Ini Yang Menjadi Persoal Jadi Kita Di Sini Tiap Hari Menghadapi Kasus Pelimpahan Selamat Orang Selamat Ya Itu Hilir Bulunya Belum Rampung Jadi Pak Dibes Ini Cuci Piring Seti Hari Pak Dibes Cuci Piring 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 Terus Kalau Terulang Terus Seperti Ini Kapan Kita Bisa Punya Kebanggaan Sebagai Sebuah Bersa Selama Tidak Ada Pembenahan Yang Serius Di Dalam Negeri Ini Akan Terus Terjadi Sampai Kapan Karena Di Sisi Lain Kita Juga Tidak Di Dalam Negeri Tidak Pernah Serius Menyelesaikan Masalah Ini Di Sisi Lain Di Banyak Orang Orang Yang Memang Lebih Memilit Merekrut Pekerja-pekerja Yang Ilegal Karena Lebih Murah Padahal Juga Cara Ilegal Kan Dipastikan Melanggar Hukum Ya Tetapi Ini Kembali Masalah Penegakan Hukum Kenapa Saya Bila Tadi Kenapa Pajikan Majikan Kita Imigrasi Atau Dinas Tenaga Kerja Mengambil Pekerja Kita Dari Rumah Majikan Yang Jelas Jelas Ilegal Tidak Ada Permitnya Tetapi Kenapa Majikannya Tidak Pernah Dihukum Kenapa Tidak Kenapa Pegawain Ilegal Padahal Menurut Undang-undang Imigrasi Balasia Majikan Yang Mempekerjakan Atau Menampung Pekerja Ilegal Itu Hukumannya Sama Dengan Yang Pekerja Ilegal Yang datang Secara Ilegal Mungkin Karena Ayatnya Terlewat Dibaca Atau Mungkin Memang Tidak Pengen Baca Ayatnya Tapi Kita Tidak Aspek Lebih Luas Satu lagi Ini baru Ngomongin TK Ini ceritanya Pak D.H Belum Ngomongin Isu CPO Yang Juga Tidak Kalah Panas Kita Saingannya Saingan Berat Kalau Sama Malaysia Di Dunia Belum Lagi Komoditi Yang Lain Kalau Ngomongin Budaya Kita Sudah Isu Yang Panjang Sekali Dan Capek Tapi Saat Lagi Kami Mohon Waktu Satu Menit Saja Pak D.H Boleh Satu Menit Saja Segera Kami Kembali Mendengar Dalam Interaksi DUBASRI Interaksi DUBASRI Dipersembahkan oleh Semua Ada Hidup Mana Hidup Mana Budak Dan Hema Waktu Solat Isha Untuk Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya Telah Tiba Semua Ada Hidup Mana Hidup Mana Budak Dan Hema Interaksi DUBASRI Kita Kembali Dalam Interaksi DUBASRI Saya Yakin Kalau Pendengar Elsinta Sangat Kenal Dengan Duta Besar Republik Indonesia Berkuasa Penuh Dan Luar Biasa Untuk Kerajaan Malaysia Pak Darmono Yang Biasa Akra Bisa Pak Dubs DHA Kalau Anda Mungkin Nanti Tau Ya Bahwa Gambaran Ternyata Persoalan Pekerja Migran Indonesia PMI Kalau Kalau Dulu TKI Masih Banyak Sekali Di Sisi Hilir Hulu Semuanya Lengkap Jadi Kalau Pak DHA Turun Tangan Tangan Tidak Akan Rampung Tadi Pak DHA Rampung Tidak Kira-kira Kalau Turun Tangan Tangan Tidak Tidak Bantu Tidak Tidak Mungkin Karena Kan Yang Di Dalam Negeri Itu Kan Bukan Kewenangan Saya Kan Saya Tidak Mungkin Mengambil Kewenangan Orang Lain Jadi Kewenangan Saya Kan Adalah Menangani Yang Ada Di Sini Tetapi Yang Di Sini Tidak Akan Pernah Selesai Kalau Yang Di Dalam Itu Tidak Pernah Dibereskan Dan Sampai Saat Ini Saya Belum Lihat Saya Belum Dan Upaya Yang Sustainable Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Sampai Sekarang Detik Saya Belum Lihat Kita Sudah Sering Buat Laporan Ini Masalah Ini Tetapi Seolah-olah Ini Dianggap Hal Yang Tidak Serius Seolah-olah Dianggap Itu Bahkan Mungkin Ada Sebagian Menganggap Yang penting Kerja Daripada Nganggur Jalan Negeri Mengurangi Pengangguran Ini Kan Ekonomi Belum Sepenuhnya Pulih Kalau Nggak Ditempatkan Lalu Pada Nganggur Jadi Ini Yang Saya Kira Menyebabkan Kita Kurang Serius Untuk Mengambil Sikap Dalam Masalah Ini Dan Di dalam Negeri Pun Kita Tahu Ini Tidak Ada Satu Kementerian Atau Lembaga Yang Menangani Masalah Jadi Yang Diperlukan Adalah Satu Komando Yang Di atas Yang Bisa Mengendalikan Atau Menggerakkan Kementerian Lembaga Dan Kalau Kita Diserahkan Kepada Kementerian Lembaga Sendiri Ada BP2M Bapak BP2M Nggak ada Kewenangannya Nggak sampai Kesitu BP2M Kan Lebih Kepada Proses Admit Pemprosesan Atau Kalau Kalau Yang Sudah Dari Sini Dipulangkan Lalu Dia BP2M Yang Yang Mengirip Kampung-kampungnya Tetapi Masalah Penegakan Hukum Kepada Masalah Pencegahan Itu kan Nggak Mungkin Diserahkan oleh Atau Jangan-jangan Perlu Tangan Besinya Pak Luhut Kali ya Pak Dibas Ya Kalau Yang pernah Saya usulkan Yang pernah Saya usulkan Ini Harus Ada Semacam Staf Khusus Presiden Yang Mengendalikan Masalah Jadi Dia Bisa Mengendalikan Kementerian Lembaga Itu Pernah Saya usulkan Karena Kalau Diserahkan Kepada Kementerian Lembaga Ini pun Gontong-gontong Saling Menyalahkan Saja Gitu ya Jadi Harus Ada Kendalinya Di Atas Kalau Presiden Langsung Kan Tidak Mungkin Kalau Pak Luhut Kan Portfolionya Maritim Dan Investasi Kenapa Kau Jari Murusin PMI Tapi Kalau Yang Pernah Saya Hucurkan Adalah Semacam Staf Khusus Presiden Yang Diberikan Kewenangan Penuh Oleh Presiden Untuk Mengendalikan Ini Bagaimana Penanganan Lintas Kementerian Lembaga Tanpa Itu Ini Tidak Ini Ada Sebuah Pernyataan Atau Informasi Entah Benar Atau Tidak Mau Dikonfirmasi Kata Bunita Di Depok Seperti Ini Yang Saya Temukan Banyak Dokter-dokter Di Penang Itu Ternyata Orang Indonesia Betul Tidak Pak Dubes Sebetulnya Bukan Orang Indonesia Tetapi Pendidik Sekolahnya Dulu Di Indonesia Banyak Dokter-dokter Itu Sekolah Di Indonesia Masalahnya Pak Dubes Dokternya Sekolah Di Indonesia Tapi Kenapa Orang Indonesia Lebih Suka Berobatnya Ke Malaysia Padahal Sama-sama Made in Indonesia Jadi Kalau Saya Berobat Di Indonesia Dan Saya Berobat Di Malaysia Dengan Biaya Yang Kurang lebih Sama Tetapi Perlakuannya Jauh Lebih Baik Di Atensi Dokter Dalam Konteks Pelayanan Artinya Jadi Di Indonesia Itu Bukan Kalau Kemarin Saya Sempat Bicara Diskusi Panjang Juga Dengan Konsil Kedokteran Membahas Masalah ini Kenapa Orang Indonesia Banyak Yang Berobat Ke Malaysia Sementara Dokter-dokternya Lulusan 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 Artinya Kapasitas Dokternya Tidak Kalah Tetapi Yang Lebih Yang Membedakan Adalah Attitude Attitude Dan Etika Pelayanan Kesehatan Ini Yang Saya Kira Kenapa Orang Indonesia Lebih Nyaman Lebih Percaya Di Sini Karena Masalah Hospitality Tadi Jadi Kita Punya Masalah Di Bisnis Kalau Di Indonesia Kita Bilih Obat Pajam Kalau Disini Obat Paling Dua Macem Ada Anti Inflamasi Antisakit Padahal Belum Tentu Perlu Juga Tapi Mungkin Kalau Dapat Jual Obat Mungkin Ada V Tapi Kalau Semakin Banyak Orang Tidak Percaya Ke Industri Farmasi Atau Ke Hospitality Ataupun Industri Kedokteran Di Negara Kita Itu Kan Sebuah Ansaman Kalau Tidak Diperbaiki Kemudian Ini Yang Sedang Dilakukan Oleh Pak Menteri Kesehatan Melakukan Reformasi Pelayanan Kesehatan Kan Kemarin Macem-macem Ada Demo Ada Dari Ibis Segala Macem Ini Sebetulnya Bagian Dari Upaya Menteri Kesehatan Yang Saya Dengar Adalah Atas Instruksi Persisien Untuk Membenahi Masalah Pelayanan Kesehatan Karena Faktanya Ya Itu Banyak Karena Orang Gak Percaya Takutnya Ke Malaysia Hanya Karena Meriang Saja Atau Mungkin Sakit Gigi Ke Malaysia Kan Gak Lucu Jadi Ini Yang Memang Sudah Dibenahi Tapi Kalau Saya Lihat Bukan Masalah Peralatan Bukan Masalah Keahlian Dokter Tetapi Lebih Kepada Masalah Kompetensi Bagus Kita Kompetensi Kita Gak Bisa Redah Diri Sama Atensi Behavior Etika Etika Pelayanan Etika Behavior Dokter Bagaimana Giam Kalau Kita Misalkan Saya Berobat Gerobat Sakit Saya Telepon Saya Berobat Sini Saya Datang Di sana Dijemput Di bawah Dilayani Dengan Baik Sebagai Seorang Tamu Bahkan Kalau Dari Indonesia Dijemput Di bandara Kalau Perlu Dijemput Dicarikan Hotel Dan Macem-macem Biayanya Bersama Nggak Lebih Maaf Takutnya Nanti Orang Hanya Penyakit Hanya Misalnya Cuman Karena Cantengan Gitu Ke Malaysia Takutnya Nanti Seperti Itu Saya Bersama Dengan Pendengar El Sinta Ada Pendengar Pak Imam Selamat Malam Pak Ini Dari Ngomongin PMI Jadi Ngomongin Soal Sektor Medik Silahkan Pak Imam Selamat Malam Pak Dubet RI Salam Pak Jadi Saya Memang Sepakat Dengan Apa Yang Bapak Sampaikan Tadi Yang terakhir Itu Tadi Pak Tentang Behavior Atau Pelayanan Etika Pelayanannya Betul Pak Kalau kita Belajar ilmu Komunikasi Terima Terima Tentang Tentang Kognitif Kemudian Yang Kedua Tentang Afektif Atau Sikap Dan Yang Ketiga Tentang Behavioral Jadi Sebenarnya Kita bisa Melihat Di Indonesia Contoh Kecilnya Pak Kita Perhatikan Misalkan Kalau kita Beli Bensin Pak Di Disini Aja Pak Di Shell Atau Di Pertamina Itu Sangat Beda Perlakuannya Walaupun Harganya Mungkin Selisih Sedikit Itu Karena Memang Beda Rond Kalau kita Beli Misalkan Sama Sama Pertamak Sama Harganya Tapi Perlakuannya Sangat Berbeda Pak Ibaratnya Mobil kita Dilapin Kacanya Gratis Jadi Kita Dapat Nilai Tambah Sehingga Kita Kembali Lagi Nilai Tambahnya Begitu Jadi Kita Bisa Mereka Kalau saya Misalkan Jadi Malaysia Punya Selling Point Pak Betul Jadi Pipis Aja Pak Pengennya Disel Pak Gratis Kalau Di Pertamina Bayar Jorok Lagi Pak Jadi Dari Dari Situ Dari Situ Kita Bisa Melihat Bagaimana Pelayanan Ini Soal Toilet Saja Bikin Saya Ketawa Tapi Itu Sebuah Kenyataan Pak Dubes Selling Point Betul Masalahnya Itu Jadi Betul Kan Kita Begini Kalau Kita Rumah Sakit Orang Rumah Sakit Dia Sedang Dalam Situasi Secara Psikologis Secara Kesehatan Kan Tidak Sedang Baik-baik Saja Namanya Orang Sakit Orang Sakit Tidak Mungkin Baik Tapi Kalau Dia Dateng Lalu Diterhatikan Kenapa Sakit Apa Ini Dikasih Waktu Bicara Nunggu Lama Saya Pernah Berobat Di Indonesia Di rumah Sakit Suasta Saya Dateng Dokternya Bola-balik Telepon Masih Di jalan Sampai Saya Tidak Pulang Kalau Orang Sakit Nunggu Dokternya Terlatih Satu Jum Betul Terjadi Bukan di Rumah Sakit Suasta Nunggunya Sampai Sejam Lebih Saya Tinggal Pulang Sabar Pak Dehasat Juga Pernah Merasakan Orang Pinsan Disuruh Dokter Sesuatu Yang Kita Rasakan Bahwa Servis Atau Pelayanan Itu Yang Harus Dibenahi Bukan Masalah Peralatan Bukan Masalah Kapasitas Dokternya Tetapi Perbenahnya Adalah Dari Pelayanannya Attitude Dokter-dokternya Bagaimana Orang lagi sakit Kalau diajak Komunikasi Didengarkan Itu kan Dia lebih Ayem Lebih Lantas Gimana caranya Kita bisa bersaing Dengan Malaysia Kalau Malaysia Sudah Ancang-ancang Duluan Di Bisnis Hospitality Semua Bisnis Hospitality Bagus Tergantung Kita Kita Mau Merah Informasi Atau Enggak Kalau Kita Tidak Mau Berubah Memperbaiki Aspek Pelayanan Aspek Behavior Para Tenaga Kesehatan Apakah Itu Dokter Apakah Itu Perawat Apakah Itu Bagian Administrasi Yang Lebih Atentif Ya kita Akan Ditinggal Dengan Sendirinya Orang Sakit Itu kan Memerlukan Perhatian Lusus Memerlukan Perhatian Lebih Namanya Juga Lagi Sakit Tapi Hal Hal Perbedaan Kecil Itu Akan Memberikan Traumatis Betul Orang Bisa Mengingat Sampai Mati Apalagi Sekarang Di Banyak Itu Apa Namanya Yang Bukan Tenaga Kedokteran Bukan Tapi Dia Marketing Orang Indonesia Jadi Lebih Nyaman Bahkan Ada Ada Seperti Travel Agent Khususus Untuk Medis Ada Banyak Kalau mau Dijemput Boleh Perlu Hotel Disediakan Perlu Teransi Bahkan Ada paket Wisata Itu lengkap Dan itu Murah Jadi Takutnya Nanti Malah Semakin Banyak Masuk Ke Kampung Kampung Ada Pendengar Kami lagi Pak Dehani Pak Ali Selamat Malam Pak Selamat Malam Pak 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 Betul Sekali Jadi Pelayanan Itu Jauh Berbeda Di rumah Sakit Rumah Sakit Di Malaysia Seperti di Penang Begitu Juga Di Singapura Dengan Di Indonesia Sendiri Itu Harus Kita Akui Di sana Itu Kita Puas Kita Puas Sekali Begitu Datang Itu Kita Ditanya Dari mana Dari Oh iya Mari Mari Ditunjuk LO Ada Sepesial Di Ada Lonya Bahkan Banyak Artis Setelah Itu Ditanya Bisa Bahasa Inggris Nanti Dikasih Yang Bisa Terjemahkan Bahasa Inggris Bahasa Ini Bahasa Inggris Indonesia Nah Begitu Juga Di Singapura Mereka Mendampingi Kita Kemana Mana Sampai Carikan Penginapan Di dekat Rumah Sakit Juga Itu Mereka Biaya Betul Itu Biaya Itu Hampir Sama Saja Nah Di Indonesia Beda Dokter Dokter Itu Juga Maha Betul Itu Attitude Jan B. Halver Itu Dokter 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 Disini Aduh Paling Paling Disana Itu Rama Rama Dia Herannya Oh Ada Dokter Orang Indonesia Sampai Disana Kok Bisa Jadi Bagus Tapi Di Indonesia Mulai Dari Perawat Perawat Jadi Masalahnya Apa Kenapa Di Luar Bisa Bagus Disini Jadi Ikut Yang Lain Saya Saya Nggak Tahu Tapi Yang Jelas Dokter Nga Bukan Mendateng Itu Hanya Seperti Dicuekin Saja Paling Tanya Berapa Bayar Bayar 500 Bayar 400 Rp Mungkin Sudah Selesai Sudah Pulang Begitu Saja Kita Baru Mau Tanya Ini Baru Mau Diskusi Puas Supaya Kita Bisa Puas Itu Nggak Seperti Kejar Tayang Saja Kejar Ranu Dokter Jadi Nggak Ada Kenyamanannya Ya Pak Aliyah Tidak Ada Kenyamanan Rata Rata Begitu Pak Rata Rata Begitu Ini Problem Serius Bayar 400 Rp Bayar 500 Rp Itu Agak Itu Jadi Pada Jurhat Ya Ini Intestimum Jatuhnya Terima kasih Pak Ali Terima kasih Pak Ali Selamat malam Pak Ali Saya kira Itu betul Jadi Yang Perlu Kita Benahi Adalah Budaya Kelayanan Kita Yang Ini Dan Kita Ini Seolah-olah Kesan Kita Kalau kita Berobat Itu Kita Disuruh Nebus Obat Sebanyak Mungkin Atau Bahkan Kita Suruh Perisa Yang Nggak Perlu Kita Disuruh Misalkan Begini Mas Ini Pengalaman Saya Check Up Saya Minta City Scan Kenapa Anda Minta City Scan Supaya Saya Mau Lebih Tahu Lebih Detil Mengenai Dalamnya Anda Tidak 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 Tanda Tanda Perlu City Scan Tapi Kalau Di Indonesia Mungkin Malah Disuruh City Scan Perlu Apakah Perlu Kamu City Scan Supaya Alat Alat Itu Menghasilkan Buang Kalau Disini Kan Kita Kalau Tidak Perlu Memang Dia Tidak 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 Disuruh Jadi Obat Obat Demikian Banyak Orang Orang Dari Indonesia Datang Sini Bawa Obat Obat Ini Saya Berobat Disini Sampai Sini Suruh Buang Buang Ini Tidak Ini Racun Atau Jangan-jangan Karena Ada Marketing Farmasi Disana Yang Nyamar Di Dokter Kali Apa Bisa Jadi Begitu Kalau Di Indonesia Ada Suka Detailer Takutnya Tapi Bagaimanapun Apa yang Kita Bicarakan Sebuah PR PR Perbaikan Bangsa Yang Harus Jadi Atensi Pak Presiden Jokowi Karena Kalau Misalnya Satu Lembaga Kerja Sendiri Tidak Akan Rampung Multidimensional Apalagi Ngomongin Pak Deha Yang Sudah Bertahun-tahun Di Malaysia Takutnya Diakui Malaysia Sebagai Warga Negara Pak Deha Sudah Sekian Lampas Soalnya Tidak Balik-balik Saya Pernah Disini Lalu Saya Jadi Dubes Di Spanyol Lalu Dikirim Lagi Kesini Tapi Balik-balik Ke Malaysia Terus Pak Deha Saya Dari Awal Di Elcinta Sampai Sekarang Masih Malaysia Saja Luar biasa Memang Pak Deha Jaga Kesehatan Dan Tetap Kerja Keras Untuk Warga Negara Kita Di Sana Terima Kasih Terima Kasih Mas Selamat Puasa Semua Pada Pendengar Elcinta Saya Ucapkan Selamat Berpuasa Dan Kalau Nanti Tidak Kembali Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Matin Seluruh Pendengar Elcinta Dan Keluarganya Terima Kasih Sekali Untuk Pak Deha Dan Seluruh Keluarga Besar Warga Negara Indonesia Di Malaysia Selamat Malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Disini Duta Besar Republik Indonesia Dalam Interaksi Dupes RI Untuk Hari Hari Ke Sembilan Ramadhan 1444 Sampai Jumpa Interaksi Dupes RI Pada Besok Pukul 18.30 Hakti Indonesia Barat Interaksi Dupes RI